Masih bersama saya, Wielo Reza dalam Komas Pekalungan. Bupati Kendal Diko Gani Duto positif COVID-19 telah mengalahkan demam dan batuk. Hasil swab PCR dokter dari RSDC Kendal menunjukkan bahwa orang nomor satu di Kendal ini positif COVID-19. Dalam cuplikan video yang diunggah di akun sosial media pribadi miliknya, Bupati Kendal, Diko Gani Duto mengaku telah diperiksa oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Kendal dengan hasil PCR positif COVID-19. Meski demikian, suami dari artis Cacau Federica ini mengaku hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek, radang tenggorokan, dan demam. Karena tidak terlalu parah, orang nomor satu di Kabupaten Kendal ini saat ini melakukan isolasi mandiri di rumah dinas bupati. Belum diketahui dari mana Bupati Kendal tertular COVID-19. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal langsung melakukan tracing kepada pihak-pihak yang melakukan kontak arat dengan bupati agar penularan COVID-19 tidak semakin meluas. Sebelumnya, Bupati Kendal Jumat malam mengaku tidak enak badan usai mengikuti peringatan Hari Pers Nasional Tingkat Jateng yang dibusatkan di Kendal. Padahal saat itu, Diko sempat bertemu sejumlah orang meski tetap disiplin protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker. Danang Brakosa, Kompas TV, Kendal